Intro 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 Hi, welcome to Columbia Saya Amanda with Dermono And kita bakal jalan-jalan keliling Dan kita bakal lebih tau Tentang Columbia and Teachers College Hello, nama aku Josephine Tintanata Aku murid di Columbia College Jurusan aku Patematika dan Computer Science Di belakang aku ada Low Library Dan ini patung Alma Mater Sesuatu yang menarik sekali Tentang patung Alma Mater adalah Kalo kamu liat Dekat-dekat Ada burung hantu di belakang Bajunya Alma Mater Sini Ada gedung namanya Hartley dan John Jay Di dalam John Jay ada dua dining hall JJ's Lounge Sama John Jay Dining Hall JJ's Lounge itu dining hall yang buka Sampai jam 12 malem Jadi kalo gak malem-malem Aku kelaparan Aku selalu kesitu Agak-agak terus ke malem nih Butler Library itu tempat kita belajar 24 jam Jadi jam berapapun kesana pasti ada yang belajar Pasti ada yang bekerja keras demi masa depan mereka masing-masing Jadi ini namanya Butler Library Dan semua biasanya kita kesana Di seberang Butler Library Di 140 dan Broadway Ada dorm aku namanya Carmen Kalo di sebelah Carmen Ada gedung namanya Lerner Hall Itu dimana semua student clubs Dan organisasi Ketemu dan ada acara-acaranya mereka Di atas Butler Library Ada nama-nama Greek Philosophers Dari Homer sampai Virgil Ini adalah buku-buku yang aku harus baca Di kelas Literature Humanities aku Kelas Literature Humanities ini adalah Bagian dari Korporulum Columbia Jadi ini adalah kelas-kelas yang aku wajib ambil Sebagai murid di Colbert College Oke untuk cerita-cerita tentang aplikasi Iya harus Tufel dan SAT bagus Tetapi I feel that Yang lebih penting itu adalah Ese Ese Khusus untuk Columbia College Aplikasi sendiri untuk masuk ke Teachers College Cukup ribet Karena memang ada proses yang harus dijalani Pertama tentunya Tufel dan GRE Kalo di Teachers College GRE can be a little hard Karena vocabulary-nya banyak banget Yang diafalin Dan it's good untuk prepare Dari beberapa tahun sebelumnya Sehingga ketika mengambil tesnya Udah lebih mantep dan lebih tahu Apa yang akan dihadapi Tapi tentu itu gak cuma The only element ya Dalam apply ke Teachers College Ada juga tentu personal statement Dimana itu menurutku adalah It's an art untuk combine What you actually want to say about your life Jadi personal stuff Dan academic stuff Jadi misalnya Kita mau mewujudkan Universal healthcare Untuk semua anak-anak di Indonesia Itu buktinya apa? Harus di support juga Dengan scholarly articles Dengan data-data yang ada Jadi combining the two things Tapi tetap Tidak mengurangi ekspresi Dan passion yang ada di diri sendiri Terus satu hal lagi yang penting adalah Rekomendasi Karena it matters Siapa yang merekomendasikan kita Untuk masuk ke institusi-institusi ini Misalnya kita bisa mulai lobby ke profesor Atau mungkin ke bos Atau ke orang-orang yang punya suara Atau mungkin alumni dari Teachers College sendiri That would be great Karena itu akan support aplikasi kamu Untuk masuk ke Teachers College Hal yang mungkin membuat semua orang agak takut Untuk datang ke New York Especially karena This is not a cheap city Itu adalah funding tentunya Tapi Don't fret Karena meskipun funding itu penting Tapi Kita juga Banyak sekali solusi Banyak sekali Jalan yang ada Untuk kita bisa Do grad school di sini Scholarships For example Ada Fulbright Ada juga dari Banyak private institutions Yang memberikan scholarships Atau juga financial aid Atau student loan mungkin Dari institusinya sendiri Jadi Memang banyak sekali opsi-opsi Untuk bisa sampai ke sini Tetap diperlukan Ketekunan Dan kesabaran Dalam mencari Dalam apply Karena banyak salingan terlain Biasanya Untuk apply Scholarships Yang available Dan apa aja Pink suka duka? Di Columbia sih Aku serem banget Bisa ngambil pelajaran yang aku suka Lalu Terus kalo di pelajaran-pelajarannya Pasti aku dapet banyak banget Tertau Dari Professor Teaching Assistant Dan Kalo amatnya sekalanya Pelajarannya jelas seru ya Mungkin karena memang bidangnya Disini udah spesifik Kayak You're constantly challenged Jadi kita punya ide apa Selalu Tertantang lagi Dan Terbentuk lagi ide yang baru Jadi Belajaran sendiri seru Temen-temennya juga asik Karena Mungkin juga Graduate School Udah lebih besar Semua udah open-minded Gak ada yang diacmento Atau Gak ada yang bener-bener kayak Wah Sikut-sikutan Acaranya juga seru Jadi kehidupan kampus Emang bener-bener Kalo Ikutin banget Belajar dan aktivitas Itu udah penuh Sihari sebenernya So that's the fun part And of course New York New York New York It's such a nice city To live in When you're young And you have the energy Kalo dukanya Dukanya kayak gini Well Salah satu dukanya di aku sih Kolumbia Core kali ya Karena itu Pelajaran yang wajib-wajib Kadang-kadang Rumah yang susah Dan Mau gak mau harus ambil So And Workloadnya di Kolumbia juga Lumayan Berat Iya Setiap minggu Pasti aku harus selesain satu buku Iya Workload disini memang susah banget Gak cuma banyak Tapi juga untuk Untuk bener-bener Nyelesain Itu Butuh konsentrasi kuda Yang bener-bener kayak Confen gitu Itu Sangat amat susah Dengan adanya Facebook Twitter Indonesia sama global Misalnya Video-videonya Jadi Ya It takes a lot of determination Iya Terus apalagi You're living in New York Iya Jadi bad banget Kodaannya Iya Kayak Kalo mau nonton Broadway Atau kalo mau apa tinggal keluar Gitu gampang Tapi We have to know what our priorities are Mungkin ya Disini The most interesting project Untuk study application Susah banget Untuk milih cuma satu Karena banyak sekali hal yang Menarik yang Saya pelajari Throughout my course Di PC Misalnya Bagaimana efek Kolonialisme Belanda Selama 3 abad Itu bisa berpengaruh Ke pendidikan Indonesia Atau bagaimana misalnya Teacher Training Program Itu bisa efektif Untuk meningkatkan Interesnya anak-anak Ke Ke sekolah Tapi mungkin satu hal Yang menurut saya Ironis Tapi at the same time Sebuah tantangan ya Untuk kita Itu adalah Bahwa saya lebih belajar Mengenai My own country Mengenai Indonesia Itu dari report-report Yang ada Dari kelas-kelase Teachers College Report World Bank Misalnya Atau USAID Yang ditulis dalam bahasa Inggris Misalnya Dilakukan Kolaborasi dengan Camp Dignas Dengan Profesor di sini Tapi Sedih aja kenapa Sebenarnya Indonesia itu udah Udah melakukan Banyak sekali hal Di bidang pendidikan Tapi secara Grassrouting Secara implementasi Apakah itu udah nyampe Ke anak-anak Dan ke para guru Ke para-para subjek Pendidikan ini Belum tentu juga Dan disinilah Bagaimana kita semua Sebagai pemerhati pendidikan Dan sebagai praktisi pendidikan Bisa melakukan sesuatu Untuk hal itu I guess That will be the most Interesting thing Tapi kalau misalnya Untuk applicability-nya sendiri Semua depend Ke interest Dan Subjek Study masing-masing Setelah orang Terima kasih teman-teman Untuk interesnya Di Teachers College And Columbia University Dan saya Look forward Untuk having more people Di TC Untuk Kemajuan pendidikan Indonesia Bye Terima kasih Bye 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 Pukanku Bye 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 Terima kasih.